Mario Gomez Terluka Mario Gomez mendapat luka di dahinya karena diduga terkena lemparan dari penonton pada penghujung laga antara Arma FC melawan Persib di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu, 15 April 2018. Menurut Simon, menyerang pihak lawan secara fisik adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Saya tak berpikir tentang itu. Saya kecewa, tapi yang kamu, wartawan, bicarakan tak ada pengaruhnya dengan tim ini. Tapi itu menurut saya ini adalah sesuatu yang parah, kata Simon kepada wartawan di Stadion PT IKA, Jakarta, Selasa, 17 April 2018. Kalau bertanya saya kecewa atau tidak, itu tak akan mengubah keadaan. Sudah banyak yang bertanya soal ini apa pendapat Anda, apa pendapat Anda kami tak akan pernah melihat hal seperti ini di belahan dunia manapun, ketika support termasuk ke lapangan dan menyerang seorang pelatih lawan, jelas Simon. Pelatih asal Skotlandia itu bahkan menyebut seng pelaku layak mendapat hukuman penjara atas tindakan tak terpuji itu. Mengintimidasi lawan adalah sesuatu yang lain, namun menyerang secara fisik pelatih lawan adalah hal yang harus mendapatkan ganjaran penjara, kata mantan pelatih timnas Filipina itu. Sama halnya seperti saat seseorang memukul orang lain di jalanan, maka itu harus dihukum penjara, tanda Simon.